Halo para sahabat sekalian, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa lagi dengan saya, Sang Petolang Rimba Jadi saat ini saya biasa yang berpetolang rimba dan mempelajari ilmu-ilmu kuhutan Karena selama saya masuk ke rimba banyak sekali pertanyaan Bagaimana proses pengambutan kayu di hutan hak Karena banyak masyarakat yang belum tahu apa saja dokumennya Jenis kayu apa saja yang bisa pakai dokumen tersebut Karena tidak semua jenis kayu yang tumbuh walaupun di hutan hak bisa menggunakan dokumen yang akan saya jelaskan nanti Oke kita lihat dulu video berikut ini Oke para sahabat sekalian, nampak di video bagaimana proses pengambutan kayu dari hutan hak ke tempat yang akan mereka bawa Jadi menurut perundang-undangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor B.85 Garing Men LHK Garing Setjen Garing Kum.1 Garing 11 2016 Tentang pengangkutan nasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak Menggunakan dua dokumen Yaitu dokumen nota angkutan dan surat tanah yang diakui oleh badan pertanahan Di situ nampak surat keterangan tanah dan ini sertifikat yang diterbitkan oleh badan pertanahan Menurut P85 tadi ada 32 jenis pohon yang bisa menggunakan nota angkutan Saya akan menyebutkan satu persatu silakan dicatat biar tidak menyalahi aturan yang telah diundang-undangkan Yang pertama Jati 2 Mahoni 3 Nyawai 4 Gemelina 5 Lam Toro 6 Kaliandra 7 Akasia 8 Kemiri 9 Durian 10 Cemaah 11 Pedak 11 Dadap 12 Duku 13 Jambu 14 Jengkol 15 Kelapa 16 Kecapi 17 Kenari 18 Mangga 19 Manggis 20 Melinjo 21 Nangka 22 Rambutan 23 Randu 24 Sawit 25 Sawo 26 Sukun 26 Sukun 27 Trem Besi 28 Waru 29 Karet 30 Jabon 31 Sengon 32 Petai 30 Tapi para sahabat sekalian Masih banyak juga jenis pohon yang tumbuh di hutan hak tetapi belum terdapat di P85 tadi maka keluarlah keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bungkulu No.25.2.0.17.2.0.17. Tentang penetapan jenis kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dalam wilayah Provinsi Bungkulu Jadi ini ada 20 jenis yang juga bisa menggunakan nota angkutan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Provinsi Bungkulu ini Oke, silakan disatat saya akan menyebutkan satu persatu jenisnya apa saja Yang pertama Bambang Lanang Dua, kayu aprika Tiga, mindi Empat, terap atau kerbang Lima, bayur Enam, kayu bawang Tujuh, pala Delapan, damar Sembilan, cemara Sepuluh, kayu gadis Sebelas, pulai Dua belas, lahu Tiga belas, gaharu Empat belas, ketapang Lima belas, sungkai Enam belas, labu Tujuh belas, jelutung Delapan belas, merambung Delapan belas, merambung Sembilan belas, surian Dua puluh, sele Mungkin saya pikir para sahabat sekalian Itu saja yang perlu saya bagi untuk konten hari ini Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi Selamat menikmati Selamat menikmati